Nah, untuk mengantisipasi peredaran narkotika, Polda Jambi kembali melakukan razia di Terminal Alam Rajo. Dua ekok anjing pelacak dari unit polisi satwa dit sama pesta Polda Jambi diturunkan untuk mengeriksa barang bawaan penumpang. Jangan sekali-sekali kamu, macam-macam. Bagaimana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Guna mengantisipasi peredaran narkotika di Provinsi Jambi, Polda Jambi melakukan razia di Terminal Alam Rajo pada Kamis 8 September 2022. Dua ekor anjing pelacak dari unit K-9 Direkturat Samabta Polda Jambi diturunkan. Polisi memeriksa satu persatu bus dan mobil angkutan barang yang akan berangkat dan tiba di terminal. Pemilihan lokasi terminal ini dilakukan karena wilayah terminal merupakan transit barang dan penumpang. Petugas dan anjing pelacak melakukan penyisiran di setiap sudut bus dan bagasi bus untuk melacak barang bukti narkotika yang dibawa penumpang. Kanit Satwa Ditsamabta Polda Jambi AKP Ebon Antoni Lingga mengatakan razia tersebut merupakan kegiatan rutin yang dilakukan di tempat keramaian, seperti terminal, bandara, tempat hiburan malam dan sualayan dalam mengantisipasi peredaran gelap narkotika. Tujuannya agar memberantas modus-modus bandar dan kurir narkotika dalam mengedarkan ke wilayah Provinsi Jambi. Kedulan target patroli kita adalah di Terminal Alam Rajo. Kita untuk mencegah dengan adanya kehadiran kita mungkin pelaku-pelaku ataupun penjahat yang berkaitan dengan narkoba mungkin jadi mengurungkan niatnya. Kita selalu rutin melaksanakan dan kita melaksanakan patroli rutin dan memeriksa bus-bus yang lewat. Sementara itu ditambahkan oleh Dir Samab Tapol Dajambi, Kompos Pol Yohanes bahwa ada tiga tempat objek vital yang menjadi sasaran operasi dalam menurunkan anjing kainai seperti pintu masuk transportasi, bandara, terminal, dan pelabuhan. Anjing pelacak bernama Yurke dan Roki ini merupakan anjing yang dilatih secara khusus di unit polisi satwa Direktorat Samab Tapol Dajambi. Ada tiga lokasi yang harus kita selalu cek, kita sambangi, dan kita lakukan kesiapan dadah-dadah. Di areal perairan, kita akan bisa melihat menyusuri Sungai Batang Hari di daerah Tanjab Timur, di daerah Tanjung Tanjabar yang punya areal pelabuhan laut, kemudian yang pelabuhan udara, kita punya pelabuhan di Kota, kemudian pelabuhan di Muara Bungo, dan yang terakhir pelabuhan udara di Kerinci atau Depati Parbu. Dan untuk yang di darat, tentunya kita akan mulai melacak dari areal-areal wilayah yang dikatakan wilayah tertutup atau jalan-jalan tikus. Kita akan memulai di daerah-daerah perbatasan, mulai daerah Jambi berbatasan dengan Riau, Jambi berbatasan dengan Palembang, Jambi berbatasan dengan wilayah-wilayah yang lainnya.